Ini dari Andrea Kusumra. Seberapa penting sih, Mas, cahaya alami untuk ruangan-ruangan di dalam rumah? Apa penting? Ya, oke. Baik. Ya, cahaya alami ini sangat penting karena ini hubungan manusia dengan uang luar. Jadi, perasaan psikologis yang tidak bisa digantikan dengan cahaya buatan. Jadi, fungsinya banyak sekali. Yang pertama adalah untuk supaya kamar-kamar atau ruang-ruang yang di dalam rumah itu tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Kemudian, dengan masuknya sinar matahari ke dalam ruang-ruang, maka bakteri virus itu akan mati karena sinar matahari masuk ke dalam ruang. Di fungsi yang lain adalah lebih hemat energi, karena kita tidak perlu menyalakan lampu di siang hari. Jadi, di samping fungsi psikologis, juga secara fungsi lainnya juga banyak. Jadi, di satu sisi ketika rumah itu gelap, itu ada perasaan yang menghuni itu tidak nyaman. Karena suasananya jadi lebih tidak kondusif. Kemudian, sepanjang hari ketika kita menyalakan lampu itu untuk kesehatan mata juga kurang baik. Karena cahayanya yang terpantul di material-material yang ada di dalam rumah itu membuat mata lelah karena efek ponching itu. Jadi, ini sangat-sangat penting dalam ilmu arsitektur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.